Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 22. Pemimpin Yahudi ingin membunuh Yesus. Hari Raya Roti tidak beragi, yang disebut Hari Raya Paskah, sudah dekat. Imam-imam kepala dan guru-guru Taurat masih mencari cara untuk membunuh Yesus secara diam-diam karena mereka takut kepada orang banyak. Yudas setuju untuk membantu musuh Yesus. Kemudian masuklah setan ke dalam Yudas Iskariot yang adalah salah satu dari kedua belas rasul. Maka Yudas pergi dan berbicara dengan imam-imam kepala dan beberapa pengawal rumah Allah untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada mereka. Imam-imam menjadi sangat senang dengan rencana mereka dan berjanji untuk memberikan uang kepada Yudas. Sementara itu, Yudas juga setuju dan mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa diketahui orang banyak. Jamuan Paskah Hari Raya Roti tidak beragi pun tiba. Hari Raya itu adalah waktu untuk mempersembahkan anak domba Paskah. Waktu itu, Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, Pergi dan persiapkanlah hidangan Paskah bagi kita. Mereka bertanya kepada Yesus, Di mana engkau mau kami mempersiapkannya? Jawab Yesus, Ketika masuk ke kota, Kamu akan melihat seorang laki-laki yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia masuk ke dalam sebuah rumah. Katakanlah kepada pemilik rumah itu, Guru memintamu menunjukkan ruangan yang dapat ia pakai untuk makan hidangan Paskah bersama murid-muridnya. Pemilik rumah itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan besar di lantai atas dengan perlengkapan yang sudah disiapkan. Persiapkanlah makanan di sana. Petrus dan Yohanes berangkat, dan semuanya terjadi seperti yang dikatakan Yesus. Lalu mereka pun mempersiapkan hidangan Paskah. Perjamuan malam Ketika tiba waktunya untuk makan hidangan Paskah, Yesus dan para rasul duduk untuk makan bersama. Yesus berkata kepada mereka, Aku ingin sekali makan hidangan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Aku berkata kepadamu, Aku tidak akan makan hidangan Paskah lagi sampai hal itu dikenapi dalam kerajaan Allah. Lalu Yesus mengambil cawan berisi air anggur dan mengucap syukur. Katanya, Ambilah cawan ini dan bagikanlah di antara kamu. Aku berkata kepadamu, Mulai sekarang, Aku tidak akan minum air anggur lagi sampai kerajaan Allah datang. Kemudian Yesus mengambil roti dan mengucapkan syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada rasul-rasulnya sambil berkata, Roti ini adalah tubuhku yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Setelah mereka makan, Yesus mengambil cawan berisi air anggur dan berkata, Air anggur ini melambangkan perjanjian yang baru. Perjanjian ini ditandai dengan darahku yang dicurahkan bagi kamu. Siapa yang akan mengkhianati Yesus? Yesus berkata, Tetapi di meja ini ada tangan orang yang akan menyerahkan aku kepada musuh-musuhku. Anak manusia memang akan melakukan apa yang telah ditetapkan Allah, Tetapi celakalah orang yang olehnya ia dikhianati. Maka rasul-rasul bertanya satu sama lain tentang siapa di antara mereka yang akan melakukan pengkhianatan itu. Jadilah seperti seorang hamba. Kemudian timbulah pertengkaran di antara para rasul tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan berkuasa atas rakyatnya. Dan orang-orang yang berkuasa atas orang lain ingin disebut sebagai pelindung rakyat. Tetapi kamu jangan seperti itu. Sebaliknya, yang paling besar di antara kamu harus bersikap seperti yang paling kecil. Dan pemimpin harus seperti orang yang melayani. Siapa yang lebih besar? Orang yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah semua orang berpikir orang yang duduk makanlah yang lebih besar? Tetapi aku ada di tengah-tengahmu sebagai orang yang melayani. Kamu adalah orang-orang yang tetap bersamaku ketika aku mengalami pencobaan-pencobaan. Karena itu, aku memberi kalian kuasa untuk memerintah bersama denganku dalam kerajaan yang diberikan Bapak kepadaku. Dengan demikian, kamu dapat makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta dan mengadili kedua belas suku Israel. Petrus akan diuji dan gagal. Simon, Simon, berhati-hatilah. Setan sudah menuntut untuk menyaring kamu seperti gandum. Aku sudah berdoa supaya keyakinanmu kepada aku tidak hilang. Setelah kamu kembali percaya kepadaku, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tetapi Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, aku siap pergi bersamamu untuk dipenjara. Bahkan, aku bersedia mati bersama denganmu. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus. Hari ini, sebelum ayam berkokok, kamu akan berkata bahwa kamu tidak mengenalku sebanyak tiga kali. Bersiap-siaplah menghadapi kesulitan. Kemudian, Yesus bertanya kepada rasul-rasul, Ketika aku mengutus kamu tanpa uang, tas, atau sandal, apakah kamu kekurangan sesuatu? Para rasul menjawab, Tidak. Yesus berkata kepada mereka, Tetapi sekarang, bawalah uang atau tas jika kamu mempunyainya. Jika kamu tidak mempunyai pedang, jualah pakaian luarmu dan belilah pedang. Kitab suci berkata, Ia dianggap sebagai seorang penjahat. Apa yang tertulis dalam kitab suci harus terjadi. Kitab suci sudah menuliskan tentang aku dan apa yang sudah dituliskan itu sedang terjadi sekarang ini. Lalu mereka berkata, Tuhan, lihatlah, di sini ada dua pedang. Dan Yesus berkata kepada mereka, Itu cukup. Yesus berdoa sendirian. Kemudian, seperti biasanya, Yesus pergi ke bukit zaitun dan murid-muridnya juga pergi bersamanya. Ketika sampai di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, Berdoalah, mintalah kekuatan supaya kamu dapat bertahan dalam pencobaan. Setelah itu, Yesus pergi kira-kira sejauh 15 meter dari mereka, lalu Ia berlutut dan berdoa, Bapak, jika engkau mau, jangan biarkan aku minum dari cawan ini. Tetapi, lakukanlah apa yang engkau inginkan, bukan apa yang aku inginkan. Kemudian, seorang malaikat dari surga datang kepadanya dan menguatkan dia. Dengan penderitaan yang dalam, Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa, keringat menetes dari wajahnya seperti darah yang menetes ke tanah. Ketika selesai berdoa, Yesus pergi kepada murid-muridnya. Ia mendapati mereka sedang tidur kelelahan karena sangat sedih. Lalu, Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah untuk meminta kekuatan supaya kamu tetap kuat dalam menghadapi pencobaan. Ketika Yesus sedang berbicara, datanglah serombongan orang. Mereka dipimpin oleh Judas, salah satu dari kedua belas rasul. Kemudian Judas mendekati Yesus untuk mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Judas, apakah kamu mengkhianati anak manusia dengan ciuman? Ketika murid-murid yang berdiri di dekatnya melihat apa yang terjadi, mereka bertanya, Tuhan, apakah kami harus menyerang dengan pedang? Lalu, salah satu dari mereka menyerang dan memotong telinga kanan pelayan imam besar. Tetapi Yesus berkata, Hentikan! Lalu, Yesus menyentuh telinga pelayan itu dan menyembuhkannya. Kemudian, Yesus berkata kepada imam-imam kepala, pengawal baik Allah, dan tua-tua yang datang untuk menangkapnya. Mengapa kamu datang dengan pedang dan pentung? Apakah menurutmu aku seorang penjahat? Setiap hari aku ada bersama kamu di halaman rumah Allah. Mengapa kamu tidak menangkap aku di sana? Tetapi, memang sekaranglah saatnya bagi kamu. Inilah saatnya kegelapan berkuasa. Petrus takut mengaku mengenal Yesus. Lalu, mereka menangkap Yesus dan membawanya ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikuti dari jarak yang agak jauh. Di tengah-tengah halaman rumah imam besar, para tentara menyalakan api dan duduk bersama-sama. Kemudian, Petrus ikut duduk bersama mereka. Tetapi, seorang pelayan perempuan yang melihat Petrus duduk di sana mengamat-amati wajah Petrus dengan teliti, lalu berkata, Orang ini juga selalu bersama Yesus. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, Ibu, aku tidak mengenal dia. Tidak lama kemudian, orang lain juga melihat Petrus dan berkata, Kamu juga termasuk salah satu dari mereka. Tetapi Petrus menjawab, Kamu salah. Aku tidak termasuk kelompok mereka. Kira-kira satu jam kemudian, seorang lain berkata, Benar, aku yakin orang ini bersama dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, Aku tidak mengerti maksudmu. Ketika ia masih berbicara, tiba-tiba ayam berkokok. Kemudian Yesus berpaling dan memandang Petrus. Maka Petrus pun teringat pada perkataan Yesus, Besok pagi, sebelum ayam berkokok tiga kali, kamu akan berkata bahwa kamu tidak mengenal aku. Maka Petrus pergi keluar dan menangis dengan sangat sedih. Penjaga menganiaya Yesus. Sementara itu, orang-orang yang menjaga Yesus mulai mengejek dan memukuli dia. Mereka menutup matanya supaya ia tidak dapat melihat mereka. Kemudian bertanya, Coba tebak, siapa yang memukulmu? Dan masih banyak lagi yang mereka katakan untuk menghina dia. Yesus di depan pemimpin Yahudi Pagi harinya, tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan guru-guru Taurat berkumpul dan membawa Yesus ke mahkamah agama mereka. Mereka berkata, Jika engkau adalah Kristus, katakanlah kepada kami. Tetapi, Yesus berkata kepada mereka, Jika aku mengatakan bahwa aku adalah Kristus, kamu tetap tidak akan percaya kepadaku. Dan jika aku bertanya kepadamu, kamu juga tidak mau menjawab. Tetapi, mulai sekarang, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Lalu mereka bertanya, Kalau begitu, apakah engkau anak Allah? Yesus menjawab, perkataanmu memang benar. Kemudian mereka berkata, Kesaksian apalagi yang kita butuhkan. Kita semua sudah mendengar apa yang dikatakannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!